Selamat malam teman-teman yang saya muliakan para kolega dan para mahasiswa yang kami sayangi sebutnya. Terima kasih selama kita dalam situasi lockdown ini. Ya tentu saja perasaan dan pikiran Anda juga kalut ya. Baik menghadapi ancaman dari wabah corona tetapi juga kita harus juga mempertahankan kesehatan dari keluarga dan lingkungan kita. Selain itu juga saudara-saudara sekalian menghadapi tugas-tugas dari dosen yang lain mungkin juga berat. Nah tugasnya ya itu pengalaman yang saya kira perlu kita sikapi dengan cara yang hijab ya. Belum lagi Anda diwajibkan untuk mengajar, kemudian juga Anda terlibat di dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, mengurus suami, anak-anak. Ya saya memalumi bahwa menulis disertasi dan proposal ini tidak bisa disambi, tidak bisa diluakan. Harus ada waktu dan juga ada peluang yang diciptakan agar supaya dapat berkonsentrasi untuk menulis disertasi. Hal ini sesuai dengan cita-cita kita akan belajar dengan cepat tetapi kan juga harus diimbangi ya dengan syarat-syarat yang dibutuhkan agar supaya Anda dapat melakukan pekerjaan ini secara lebih sistematis. Apa itu yang dimaksud dengan pekerjaan ini secara lebih sistematis itu? Jadi kalau saya memerintahkan kepada Anda untuk membaca buku misalnya, ya sebelum mendapatkan buku ya tentunya Anda harus mencari sampai mendapatkan buku itu. Jangan kemudian belum punya senjata dan peluru sudah maju peran. Maksudnya kalau memang belum mendapatkan buku ya sebaiknya diam. Mencari sampai ketemu. Karena itu peluru, itu adalah bekal Anda untuk menulis dan mengawali sebuah proposal disertasi. Buku Bagon itu kan sudah saya minta sejak awal bahwa Anda harus punya buku rujuan sesuai dengan subjek meter yang saudara ingin tulis. Tidak. Kemudian kita bicara dengan pikiran-pikiran tanpa dasar itu. Tadi saya ya sudah ada yang konsultasi beberapa orang ya tidak saya sebutkan namanya karena yang bersangkutan malu untuk disebutkan. Ya setelah saya tanya yang satunya apa, ah buku yang Anda baca berkaitan dengan subjek meter Anda. Ya bukunya ditunjukkan. Tetapi setelah saya tanya apa isi buku itu yang kira-kira memberi inspirasi saudara untuk dapat menulis sebuah proposal atau subjek meter. Ini hanya bukunya saya ditunjukkan kan. Berarti hanya ancuk pancangan di rumah seperti buku-buku saya itu yang apa-apa. Tidak begitu. Ya jadi menulis proposal disertasi itu pertama ya yang dibahas adalah buku-buku babon atau referensi itu. Doktor paling bitai lima bukulah yang berkaitan dengan itu. Habis seseorang bicara tentang konflik ya teori konflik apa atau buku konflik apa yang Anda baca dan bagaimana. Tidak bisa saja. Kalau itu tentang gaya hidup. Lalu buku gaya hidup seperti apa. Apakah niru seperti cara Alvin Toffler atau seperti megatrendnya dari abundance atau mungkin persoalan budaya populer. Yang seluruh bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan kita mudah tidak perlu bahasa Inggris juga tidak apa-apalah. Itu yang wajib. Dan kemudian persoalan-persoalan terakhir yang sekarang tengah berkembang di dalam subjek meter Anda. Selalu saya ajarkan Anda untuk membaca jurnal-jurnal yang begitu sangat banyak tersebar di berbagai jurnal secara online. Tidaknya Anda membaca abstrak kalau itu memang berhubungan terhadap dengan subjek meter Anda. Ya kemudian diambil untuk dijadikan kunjuan atau referensi. Sebetulnya baru itu saja. Kemarin malam saudara Panji datang membawa buku-buku. Saya bilang apakah ini produknya ada 10 buku ditujukan. Saya katakan ya ini bagian dari referensi. Belum buku babon yang dimaksud di dalam karya yang mau Anda bahas itu. Baik nanti saya cari jawabnya begitu. Jadi kalau Anda tugas utama Anda mencari referensi ini gagal ya. Anda tidak pernah bisa menemukan itu. Mau cari rumusan masalah atau membangun masalah apa yang akan dibahas. Ada dua mahasiswa yang juga mengajukan judul. Tetapi saya tanya apakah ini terjadi di masyarakat. Wah ini belum terjadi. Kalau belum terjadi bagaimana mau kita amati mau kita pelikgu. Mestinya kita berangkat dari praktek kebudayaan yang sekarang tengah ada itu. Jadi prakteknya itu sendiri seperti apa. Jangan hanya ada di dalam pikiran Anda saja. Berkembang dalam pikiran, wah ini kalau Anda akan terjadi seperti ini. Ia akan terjadi. Kita tidak studi tentang fiturolognya. Kita berbicara tentang kristua-kristua up to date. Karena itu asalkan dapat menjelaskan dengan faktanya. Sesuai dengan ruang dan waktunya. Dan di situ ada masalah yang sebetulnya sudah cukup. Dan kalau sudah kita temukan seperti saudara Rudi misalnya bahwa pemerintah AB dalam persoalan heritage sebagai sumber untuk daerah tujuan wisata misalnya. Ya itu ditulis dan buktikan saja. Sudah selesai itu. Dan masih banyak yang berubah-ubah. Dari situ saya berkesimpulan bahwa saudara perlu untuk benar-benar mengganti bantal Anda itu dengan referensi buku-buku itu. Selimut Anda juga harus Anda ganti dengan jurnal-jurnal. Dan data-data peristiwa yang ada. Tanpa itu kita... Kalau berjalan di kegelapan tidak ada cahaya yang bisa menerangi kita untuk berjalan pada tujuan. Begitu ya. Terima kasih Anda sudah merespon, sudah bersusah bayang berkonsultasi. Tetapi saya akan tetap membuka jalan bagi saudara. Agar supaya perjalanan Anda yang lebih jelas, punya peta jalan yang jelas, dan berjalan secara cepat. Dan tentu saja, akurat. Jangan sampai kita tersesat. Sekian pesan saya dari Kota Sukoarjo. Dari Jagengguru Laboratory of Wayang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat berjuang. Jangan pernah putus asa. Terima kasih.